Arsenal menang dramatis atas Manchester City, Haaland dan Walker tersulut emosi. Gol 17 detik nyaris hancurkan Barcelona di kandang Granada, si bocah ajaib bikin rekor istimewa. Gagal antar Inter Miami ke playoff MLS, Lionel Messi buka peluang balikan dengan Barcelona. Arsenal berhasil meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-8, Minggu, 8 Oktober 2023, malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Gabriel Martinelli pada menit ke-86. Laga di Emirates Stadium berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim saling jual beli serangan, namun tak ada yang mampu mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Arsenal tampil lebih agresif dengan memasukkan Gabriel Martinelli untuk menggantikan Leandro Trossard. Hasilnya, Arsenal berhasil mencetak gol pada menit ke-86 melalui Gabriel Martinelli. Gol tersebut tercipta dari umpan silang KI Havertz yang disambut dengan sundulan Martinelli. Manchester City mencoba membalas, namun tak mampu mencetak gol hingga tambahan waktu 4 menit berakhir. Hasil ini membuat Arsenal naik ke posisi kedua kelasemen Liga Inggris dengan 19 poin, sedangkan Manchester City turun ke posisi keempat dengan 17 poin. Namun, laga ini juga diwarnai insiden emosi di akhir pertandingan. Kyle Walker dan Erling Haaland terlihat marah dengan sesuatu dari bangku cadangan, staf pelatih Arsenal setelah selesai pertandingan. Walker dan Haaland terlibat adu mulut dengan anggota staf Arsenal, dan petugas keamanan harus turun tangan untuk melerai mereka. Pep Guardiola, pelatih Manchester City, menolak untuk berkomentar mengenai insiden tersebut. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak akan mengatakan apa-apa, kata Guardiola. Kemenangan ini menjadi kejutan besar bagi Arsenal, mengingat Manchester City merupakan salah satu favorit juara Liga Inggris musim ini. Arsenal berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Manchester City untuk mencetak gol kemenangan. Selain itu, penampilan impresif Gabriel Martinelli juga menjadi faktor penting dalam kemenangan Arsenal. Dengan hasil ini, Arsenal semakin memantapkan diri sebagai salah satu pesaing gelar juara Liga Inggris musim ini. Rekor dahsyat dipecahkan Lamine Yamal yang menjadi pemain termuda yang mencetak gol di La Liga. Dua gol dari Brian Saragoza membuat Barcelona tertinggal 0-2 saat laga berjalan setengah jam. Beruntung Yamal mampu memperkecil ketertinggalan Barca di akhir babak pertama. Barcelona akhirnya selamat dari kekalahan berkat gol dari Sergi Roberto di menit 85. Dengan gol ke gawang Granada, Lamine Yamal masuk buku sejarah La Liga. Yamal menjadi pemain termuda yang bisa mencetak gol di La Liga. Dia memecahkan rekor Fabrice Olinga yang berusia 16 tahun 98 hari saat membuat gol di tahun 2012. Yamal lebih muda 11 hari dibandingkan Olinga. Yamal sebelumnya sudah menorehkan rekor menjadi pemain termuda yang tampil bersama tim senior Barcelona. Yamal debut saat berusia 15 tahun pada April 2023 lalu. Pemuda kelahiran 2007 itu juga sudah debut di timna senior Spanyol. Yamal menorehkan rekor pemain termuda yang tampil dan mencetak gol di La Furia Roja saat debut melawan Georgia bulan lalu. Saat itu Yamal langsung membuat gol kalah Spanyol menang 7-1. Rekor lain yang dipegang Yamal adalah sebagai pemain termuda yang melakukan menjadi starter di Liga Champions. Barcelona memang berharap banyak pada Yamal. Mereka ingin Yamal bisa menjadi Lionel Messi baru. Seperti halnya Messi, Yamal merupakan pemain binaan La Masia. Bograna langsung bergerak cepat memagari Yamal. Mereka memberikan kontrak baru berdurasi 3 tahun dengan keluasul pelepasan maha dasyat yakni 1 miliar euro. Barcelona tak ingin Yamal gagal jadi pemain bintang. Lionel Messi dikabarkan dapat kembali ke Barcelona melalui status pinjaman dari Inter Miami setelah mereka gagal lolos ke babak playoff MLS. Kekalahan Miami 1-0 dari FC Cincinnati pada hari Minggu 8 Oktober memastikan mereka tidak akan ambil bagian dalam tahap selanjutnya dari kompetisi tersebut, dan musim mereka akan berakhir akhir bulan ini. Keadaan tim yang dimiliki oleh David Beckham itu tidak terbantu dengan cedera yang menimpa Messi, yang awalnya terlihat dapat membalikkan keadaan di tim yang sedang kesulitan tersebut sebelum absen dalam lima pertandingan karena masalah pada kakinya. Sementara pelatih Inter Miami, Gerardo Martino, telah menepis anggapan bahwa Lionel Messi dapat kembali ke Barcelona sebagai pemain pinjaman pada bulan Januari. Spekulasi menyebutkan bahwa Messi dapat menandatangani kontrak pinjaman dengan mantan klubnya setelah musim MLS berakhir.